Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara Kita lanjutkan lagi pemirsa dialog kita pada malam hari ini Saya mau ke Mas Abra Mas Abra Baik saya mungkin ke Pak Fajrul Pak Fajrul ini kita sudah terhubung juga dengan Pak Diki Pakar Keamanan Kesehatan Global dan Pandemi Atau Ahli Epidemiologi Universitas Griffith Australia Selamat malam waktu Indonesia Pak Diki Selamat malam Mbak Apria Kita juga sudah bersama Pak Fajrul disini Pak Diki Malam Pak Fajrul Selamat malam Selamat kabar Pak Diki Alhamdulillah semoga sehat semuanya Baik baik Saya mau ke Pak Diki dulu Pak Diki Anda melihat bagaimana Indonesia berjuang juga untuk melawan Atau bisa survive di pandemi COVID-19 ini Segala kebijakan sudah diterapkan Perubahnya Agung Gustu Guas menjadi komite COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi Apa pandangan Anda? Saya hargai lah Pak Visi Pak Presiden ya Dalam keseriusan beliau Berupaya mengendalikan pandemi ini Namun yang menjadi catatan adalah Di jajaran bawahnya ini Terutama di Satgas ya Sebelumnya di mana Mungkin Menterjemahkan Perintah-perintah beliau ini Yang Belum pas ya Belum sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Jokowi Karena Saya baca sendiri di hari ini Statement Clear dari Pak Jokowi adalah Eliminasi COVID-19 Ini satu Visi yang Sesuai dengan fakta ilmiah Namun Dalam Fakta Strategi Maupun informasi yang disampaikan dari Satgas Ini Tidak Atau belum ya Belum sesuai dengan apa yang disampaikan Atau diinginkan Pak Presiden yang disampaikan hari ini Secara umum Masalahnya Bila itu tidak segera dilakukan Apa yang ingin dicampai oleh Indonesia ini Kita akan semakin Tertinggal dari virus ini Sebagai Dalam 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 Performa secara umum Kita ini masih dalam kelompok yang Belum optimal Malah Salah satu Lembaga independen Mengkategorikan kita Dalam zona Merah Tentu ini satu Satu Atau apa Satu Kritik dan Peringatan yang sangat Serius Dan penting untuk kita Perhatikan ya Ini penting sekali Baik, baik. Lalu upayanya seperti apa? Apakah dengan membantu MKM yang selama ini sudah dilakukan oleh Presiden dan juga pemerintah menjadi upaya untuk bisa mempertahankan ekonomi di Indonesia, Pak Diki? Secara teoritis, baik fakta sejarah maupun fakta ilmiah yang terjadi tidak hanya yang dulu tapi saat ini, katakanlah yang sudah relatif berhasil baik Taiwan maupun New Zealand, itu tidak ada opsi lain selain kita fokus dulu pada eliminasi dari COVID-19 ini. Bahwa nanti kita akan mengalami, ini karena eliminasi ini perlu waktunya 2-3 bulan. Ini sekalian karena ada Bang Fajrul ingin supaya beliau menyampaikan juga pada Pak Presiden. Karena kritik saya di Satgas ini belum banyak yang memahami pandemi ini, apalagi pandemi dalam sejarah dan perkembangan terakhir. Nah, jadi eliminasi ini perlu waktunya 2-3 bulan, kita akan memang akan bersakit-sakitan. Bersakit-sakit dahulu, berenang-erenang kecil. Ya, ini ada makna yang akhirnya kita akan juga menikmati buah dari upaya ini. Baik, kalau banyak yang belum mengerti lalu seperti apa yang betul Pak Diki boleh dijelaskan? Baik, jadi begini. Untuk satu pandemi, pertama prinsipnya bahwa kita harus eliminasi, kedua programnya itu harus komprehensif. Komprehensif dalam artian, kita ini negara kepulauan, jadi tidak bisa hanya Jawa saja. Jadi semuanya harus disinergikan bahwa kita akan menuju satu program eliminasi dengan testing yang semuanya itu harus masih agresif. Dengan tracing yang juga demikian dan juga isolasi. Nah, nanti dalam setelah 3 bulan ini kita bersama-sama berjebaku dan bersinegi, kita tinggal memperkuat pintu masuk. Pintu masuk dari negara ini maupun antar pulau diperkuat. Sehingga aktivitas ekonomi itu bisa kita mulai bertahap kita lakukan. Dan bukti memperlihatkan bahwa New Zealand setelah dalam 2-3 bulan itu melakukan eliminasi, pertumbuhan ekonominya malah meningkat jauh lebih tira dari sebelum pandemi. Ini artinya ada buah yang bisa kita petik. Baik, apakah Indonesia sudah melakukan eliminasi tersebut? Pak Fajro, silakan. Terima kasih ya Pak Diki apa yang sudah disampaikan. Ketika pemerintah membentuk komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional ini, salah satu pertimbangannya memang sudah terjadi pengendalian yang cukup signifikan terhadap COVID-19 ini. Dan ini sudah berjalan dari sejak tanggal bulan 2 Maret 2020 sampai hari ini. Kemudian pemerintah melihat bahwa belajar dari kenyataan bahwa penanganan pandemi ini memang tidak bisa dilepaskan dari upaya pemulihan ekonomi nasional. Mungkin ini nanti bisa dikomparasi dengan negara-negara yang lain begitu. Karena di Indonesia penanganan pandemi ini mengakibatkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang kita melihat membahayakan perekonomian nasional. Baik, yang dikatakan Pak Diki, Pak Fajro dengan men-tracing tes seluruh masyarakat Indonesia, apakah ada kendala di sana Pak? Atau mungkin tidak bisa tercapai tujuan itu? Dalam arahan terakhir, misalnya Presiden Jokowi Dodo tetap mengingatkan bahwa dalam upaya yang dikerjakan oleh komite ini, Komite Penanganan COVID-19 yang sekarang bukan gugus tugas, namanya menjadi sakuan tugas, tetap harus fokus dalam upaya untuk 3T itu, yaitu tracing, testing, dan treatment, kemudian fokus prioritas kepada 8 provinsi yang sampai saat ini pengendaliannya masih terus-menerus diupayakan akan menjadi semakin lebih. Ketersediaan jumlah PCR apakah cukup Pak di Indonesia untuk men-tracing 8 provinsi? Presiden menginginkan ini untuk testing itu sudah meningkat dari 20 ribu ke 30 ribu dan insya Allah akan terjadi terus-menerus peningkatan. Nah jadi memang pertimbangan bahwa pemulihan ekonomi dan penanganan COVID ini di dalam satu kebijakan yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah, ini berkaitan langsung dengan problem karena dampaknya ini sudah terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi setiap negara tentu punya cara pandang sendiri melihat bagaimana problem pandemi ini, kalau di Indonesia kita berpikir bahwa pandemi ini sudah bertambak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, dan dapat membahayakan perekonomian nasional selain juga membahayakan kehidupan masyarakat. Jadi Presiden menarik lagi kepada ide di dalam kandungan masyarakat 5, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu, jadi terjemahkan dalam kondisi aspek sosial, ekonomi, maupun kebudaya, dan yang lain. Baik, saya kembali ke Pak Adigi. Pak Adigi ada delawan provinsi tujuan utama untuk men-tracing atau tes PCR COVID-19. Apakah cukup waktu 2-3 bulan menurut Anda? Bila sangat optimal, bila sangat masif agresif, kita harapkan bisa ya 3 bulan. Mungkin yang bisa saya usulkan begini, saya bisa pahamilah bahwa tentu pimpinan bangsa ini punya pertimbangan lain. Karena ini berdasarkan pengalaman saya terlibat dalam pandemi sejak kurang lebih 16 tahun ini ya, di Indonesia ya, pandemi flu dan segala macam. Nah, jadi kita ini kan negara kepulauan, dan kita tahu betul sekarang epicenter ini kan di Jawa nih. Di Jawa, jadi kita harus sangat masif agresif, tapi jangan sampai melupakan pulau-pulau lain ini, pulau-pulau besar lain maupun apalagi pulau-pulau kecil nih. Sehingga mereka jangan sampai kita, karena begini, pengendalian pandemi itu nggak bisa prioritas ini nanti itu. Karena ini dia berjalannya semua paralel nih. Semua virus ini tanpa kita tahu, itu dia tetap berjalan dengan pola eksponensial. Sehingga kita perlu memastikan, selain yang prioritas itu, Nah, daerah lainnya ini kita pastikan minima pimpinan daerahnya itu sudah lebih aware, dan sense of crisis-nya itu seragam semuanya. Mohon maaf, ini saya masih melihat beberapa pejabat publik di beberapa daerah ini, belum sense of crisis-nya, belum seragam ini. Ini yang PR besar kita, karena satu saja daerah ini abai, ini akan jadi kontributor yang besar untuk akhirnya daerah lain menjadi juga ledakan-ledakan kasus baru. Sehingga ini semua sekali lagi, selain yang skala prioritas itu, saya setuju, tapi yang lain ini, apalagi daerah-daerah yang masih minim tesnya, tetapi berani mengklaim dia adalah daerah yang aman, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Baik, sense of crisis yang harus diutamakan begitu ya Pak Diki ya. Saya akan tanya langsung ke Pak Fajrul, apakah sudah ada laporan itu Pak Fajrul tentang sense of crisis dari kepala daerah yang masih banyak yang belum seragam? Itu yang salah satu yang ditekankan oleh Presiden Jokowi Dodo pada pidato dengan tone yang cukup keras pada tanggal 18 Juni. Beliau mengatakan kita harus berada dalam satu tone yang sama, yaitu bahwa ini krisis dan harus ditangani dengan tindakan yang ekstraordinari. Jadi sebenarnya dan kemudian dalam perkembangan berikutnya, cukup menarik karena ada perubahan yang signifikan, baik dalam penyerapan terhadap APBN di masing-masing kementerian, maupun juga upaya untuk menggelontorkan dana-dana yang dimiliki melalui APBD baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Baik, apa upaya dari pemerintah untuk menyeragamkan kepala daerah yang belum ada sense of crisis ini Pak Fajrul? Ya tentu dalam setelah 18 Juni itu hampir setiap minggu itu terus-menerus ada upaya untuk melakukan rapat terbatas yang dilakukan Presiden tidak hanya terhadap menteri-menteri tetapi juga terhadap kepala-kepala daerah dan sehingga laporan yang terakhir dari kepala daerah maupun juga para menteri itu sudah terjadi perubahan yang signifikan dalam upaya mereka mencoba menangani COVID-19 termasuk juga untuk memilihkan ekonomi. Baik, soal suntikan dana yang terus diupayakan pemerintah begitu, apakah seterusnya akan diberikan suntikan dana Pak? Apalagi kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir? Betul, tentu suntikan dana kan dengan melalui APBN kan sangat terbatas. Sehingga Presiden kemarin dalam rapat terbatas tentang postur APBN yang akan dipidatukan menjelang 17 Agustus nanti, Presiden mengakui bahwa APBN itu pengaruhnya terhadap PDB itu hanya sekitar 14,7 persen. Karena itu keterlibatan dari usaha mikro, kecil, menengah, besar, dan investasi terutama misalnya investasi yang sekarang ada reinvestasi dari negara-negara Eropa, Jepang, Amerika ke daerah terutama di daerah Jawa Tengah itu sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Karena tanpa upaya relokasi investasi, tidak mungkin kita semuanya bergantung kepada APBN. Bahkan UMKM saja sumbangan dari ekonomi nasional itu lebih tinggi daripada sumbangan dari APBN sendiri. Baik, baik. Saya ke Pak Diki, terakhir Pak Diki. Apa poin-poin penting yang mungkin bisa Anda sampaikan melalui Pak Fajro untuk disampaikan ke pemimpin negara kita agar COVID-19 atau penanganan COVID-19 dari segi kesehatan segera terselesaikan? Baik. Pertama yang ingin saya sampaikan, mohon dengan hormat, bahwa pandemi ini relatif masih lama. Paling cepat estimasi saat ini, meskipun vaksin ada sekalipun, kita masih akan menghadapi sederhana sampai akhir tahun depan. Karena akan ada distribusi dan segala macam. Dan efikasi dari vaksin ini juga mudah-mudahan lebih dari 85 persen. Namun ini tampaknya masih di kisaran yang akhirnya kita masih membutuhkan tampaknya, memerlukan tetap ada upaya jaga jarak dan segala macam. Sambil ada strategi vaksin. Artinya dengan masih relatif lamanya ini, saya sangat tidak menyarankan bila ada daerah yang melakukan PSBB. Mohon dengan hormat. Karena pertama, itu costly, itu menguras resources. Kedua, juga efektivitasnya itu tidak tinggi. Lebih baik daerah tersebut mengadakan alat PCR. Supaya kualitas dan kuantitas dari testnya itu jauh lebih meningkat. Dan mohon dengan hormat juga bahwa di target setiap daerah itu mengikuti target yang ditetapkan oleh WHO. Baik itu dalam testingnya maupun tracingnya. Ini yang harus menjadi rujukan setiap daerah. Jangan sampai mereka membuat atau mentarget sendiri. Karena ini pandemi yang tidak bisa kita buat ini sendiri. Ini harus secara bersama bersinergi semua merujuk pada format baku yang sudah diterapkan Badan Kesehatan Dunia. Baik. Terima kasih Pak Diki. Saya ke Pak Fajrul terakhir. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak terkait keresahan masyarakat terhadap COVID-19 ini dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terus turun? Untuk UMKM, pemerintah pada bulan Agustus ini akan meluncurkan bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah untuk 12 juta UMKM di seluruh Indonesia. Dana itu selain juga ada dana untuk UMKM yang sebesar 123,4 triliun untuk realisasi penyaluran dana PEN. Kemudian pada Agustus ini juga ada sekitar 28,5 triliun rupiah akan masuk ke dalam perekonomian kita melalui gaji ke-13 dari ASN dan juga TNI dan Polri. Nah, selebih saja bahwa Komite Penanganan yang sekarang di bawah Ketua Pelaksana Pak Erick Tohir ini adalah upaya untuk mensinergikan semua kegiatan penanganan COVID-19 sekaligus pemulihan ekonomi nasional. Jadi, pesan Presiden jelas sekali kita tetap produktif di dalam kehidupan ekonomi, di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan budaya, tetapi tetap aman COVID-19. Karena itu tetap memakai masker, mencuci tangan, menjauhi perumunan, kemudian juga berjaga jarak dan hidup sehat. Saya pikir, tetap kita hidup produktif, tetapi juga tetap kita aman COVID-19. Tapi Pak SBB tetap diterapkan ya Pak ya? Ya, kan Presiden mengatakan bahwa apabila ketika ekonomi ini dibuka, ternyata kemudian ada kenaikan kasus positif atau kematian, maka rem akan ditarik. Rem akan ditarik dan kemudian bahkan diadakan penutupan kembali. Jadi, sebelum, seperti dikatakan Pak Diki, sebelum vaksin COVID-19 ini ditemukan, maka yang namanya rem dan gas ini harus tetap berjalan. Apabila sudah mulai turun, oke ekonominya dibuka, tetapi yang boleh kenaikan kita rem kembali. Jadi, permainannya di gas dan rem ini. Upayanya adalah supaya kita semua selamat, hidup sehat, sehingga sampai vaksin COVID-19 itu ditemukan. Amin, amin, irobal, alamin. Terima kasih banyak Pak Fajrul, terima kasih banyak Pak Diki, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Sehat-sehat selalu, bapak-bapak. Selamat malam. Terima kasih, Pak April. Selamat malam, Pak April. Selamat malam, Pak April. Selamat malam, Pak Indonesia Bicara. Baik, Pak Firsa, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Bicara. Kami akan kembali dengan informasi lengkap menarik lainnya. Terima kasih.